Rahasia mo kau kau cu jelit tiga. Tiba-tiba tingling berpaling, sekilas dia memandang ke arah patung pahatan yang dipuja itu, seketika sorot matanya terkesima dan menjublek tak bergerak lagi. Di antara kepulan asap dupa yang bergulung-gulung itu, tampak wajah patung keanimposat yang satu ini sudah berubah. Raut muka yang semula mengulung senyum bahagia, kini serius dan berwibawa, alisnya tegak, sorot matanya beringas memantulkan perasaan marah. Patung pemujaan yang semula tidak bernyawa mendadak berubah menjadi manusia. Aku adalah orang yang ingin kau temui, maka kau harus mengawasiku, setiap patah kata yang ku ucapkan, harus kau ingat betul-betul, terasa oleh tingling sekujur badannya sudah basah berkeringat, tanpa sadar dia manggut. Walau dalam hati tidak ingin melihatnya, namun sorot matanya sukar beralih ke arah lain, tatapan tajam mata patung misterius ini seperti mengandung hawa geb. Kau adalah tinghun pin, yak kaya adalah kekasihmu, suamimu, tapi siangkuan siausian merebutnya dari tanganmu. Setiap detik setiap saat mereka berpelukan main cinta, kau ditinggal seorang diri hidup merana, tingling menatapnya kaku, tiba-tiba wajahnya menampilkan derita dan sedih serta pilu yang tak tertahankan. Aku tahu akan dirimu dan jelas akan dirinya, sakit hati ini takkan bisa terlupakan karena itu kau harus menuntut balas, wajah tingling beringas, gusar dan buas, mulutnya mengguman, aku harus menuntut balas, aku akan menuntut balas, tidak lama lagi Yap Kei hendak membawa perempuan genit dan jahat itu kemari. Kebetulan ada kesempatan bagimu menuntut balas kepadanya, tingling mendengarkan, sorot matanya yang semula bercahaya, lambat laun berubah menjadi kosong hambar, sebaliknya rasa kebencian di mukanya bertambah tebal dan liar. Yap Kei pasti tak menduga kau bakal berada di sini, oleh karena itu munculmu yang mendadak ini pasti akan membuatnya kaget bukan men, dia pasti takkan menaruh prasangka terhadapmu, maka kau harus cari kesempatan untuk merebutnya dari tangan perempuan jahat yang bernama Siang Kuan Siaw Sian itu, bawa dia kemari, biar kami bantu kau merusak mukanya, Supaya dia tidak memelet laki-laki dan menjebloskan kaum agam ke dalam neraka, bagaimana kau sudah mengerti maksudku tingling manggut, sahutnya, aku sudah mengerti, apa kau mau bertindak menurut petunjukku baik? Aku akan bertindak sesuai petunjukmu, setiap patah kata, perintahku, kau percaya sepenuhnya? Baik, aku percaya sepenuhnya, bagus, sekarang kau boleh berdiri, hiat cumu sudah terbuka, berdirilah pelan-pelan, benar juga, tingling ternyata bisa berdiri, kedua kakinya yang semula kaku lemas, kini punya tenaga, baik, di dalam bajumu ada sebatang golok, sekarang aku perintahkan kau membunuh seseorang dengan golokmu itu, Membunuh siapa bunuhlah N.I.O. kan, tingling pelan-pelan membalik badan, kakinya beranjak pergi dari depan simkoh dan tikoh Sorot matanya kaku tertuju ke depan dan jauh, tangannya merogoh ke dalam pakaiannya mengeluarkan sebatang golok Hanya ada satu pikiran yang bergolak dalam benaknya, gunakan golok ini, bunuhlah N.I.O. kan Api unggun sudah berkobar dalam ruangan itu, namun hawa masih terasa dingin N.I.O. kan duduk menyanding tungku yang menyala, agaknya hatinya mulai gelisah duduk tidak tenang Dia sedang menunggu kabar dari tingling Ternyata tingling tidak kunjung datang, meski waktu yang dijanjikan sudah berselang beberapa lamanya Di saat dia gelisah itulah, dilihatnya seseorang mendorong pintu dan melangkah masuk Itulah perempuan yang cantik molek, rambutnya yang hitam gelap tersanggul rapi dengan model mutahir Tusuk pundai hijau pupus yang terbuat dari batu giyok menghiasanggulnya N.I.O. kan segera berdiri dan menyambutnya dengan tersenyum Nona ada pesan apa agaknya dia kira perempuan ini adalah murid atau pesuruh Lam Heng Yocu Maka melirik pun dia tidak memandangnya lagi Tapi sejak melangkah masuk, perempuan ini menatapnya nanar Sorot matanya menampilkan mimik yang aneh sekali Tak tahan N.I.O. kan angkat kepala melihatnya sekali lagi Tiba-tiba terasa olehnya wajah orang seperti mirip seseorang Gadis itu tetap menatapnya, tanyanya dengan suara tandas Kau ini kah N.I.O. kan N.I.O. kan manggut-manggut Tiba-tiba dia berteriak kaget Kau adalah tingling aku bukan tingling Aku tinghang tin sahut tingling Melotot biji metu N.I.O. kan Serunya, kau, bagaimana kau berubah begini Rupa memang demikianlah keadaanku semula Memangnya aku seorang perempuan berubah air muka N.I.O. kan Katanya, apakah sudah gila aku tidak gila Kau lah yang gila Maka kau harus kubunuh Tiba-tiba dia keluarkan goloknya terus menusuk ke dada N.I.O. kan Mimpi pun N.I.O. kan tidak pernah menduga orang akan membunuh dirinya Bahwasannya dia tidak bersiaga Maka untuk berkelit pun tak sempat lagi Darah menyembur dari lubang dadanya Menyemprot membasai pakaian tingling Tidak terunjuk perubahan mimik muka tingling Dengan kaku dia awasi N.I.O. kan roboh pelan-pelan Lalu pelan-pelan dia putar badan Kabut tebal di luar pintu terasa dingin mempeku Malam semakin gelap Pelan-pelan dia beranjak di tengah kabut dari tempat gelap berkumandang suara misterius yang merdu Bagus Kau menunaikan tugasmu dengan baik Tapi kau sudah terlalu letih Saking lelah mata pun tak kuasa melek lagi Ya, aku memang terlalu penat Sahut tingling Betul juga kelopak matanya pelan-pelan terpejam Di sini ada ranjang paling baik dan nyaman Sekarang kau boleh tidur sepuasmu Setelah Yap Ke dan perempuan jahat itu datang Kami akan membangunkan kau Tanah itu bukan saja kotor juga dingin bertumpuk salju Tapi pelan-pelan tingling sudah merebahkan dirinya Seolah-olah dia di atas ranjang yang benar-benar rempuk dan nyaman Tiba-tiba dia sudah pulas dan kelelap di alam mimpi Kabut semakin tebal Seng Adik tetap tidur pulas Seng Tachi sedang mendengus napas sambil ditahan-tahan kelopak matanya Akhirnya terpejam Air mukanya menampilkan kelelahan dan senyum manis puas Ganti berganti sebon ketsa mengawasi kedua kakak beradik kembar ini Tiba-tiba hatinya dirangsang rasa riang dan puas serta bangga Seolah-olah dia berhasil mengalahkan tingling Belum tentu setiap orang selalu menang di bidang tertentu Ternyata aku punya kekuatan yang lebih keampuhannya Demikian dengan tersenyum dia angkat cangkir arak Baru saja dia hendak minum Tiba-tiba didengarnya suara ketukan pintu dari luar Apakah tingling sudah kembali? Kera jendela sudah tersingkap Namun matanya tidak melihat jelas siapa yang berada di luar Siapa? Tanya tanpa mendapat jawaban Sejenak sebon ketsa ragu-ragu Akhirnya dia memberanikan diri membuka pintu Tidak ada seorang pun di luar Tabir malam menelan segala makhluk di atas bumi ini Barusan siapa mengetuk pintu tanyanya sembari mengencangkan pakaiannya Tetap tidak mendapat jawaban Kemana kah kusir kereta yang berjaga di luar? Hawa malam ini sungguh terlalu dingin Sebetulnya dia tidak ingin meninggalkan bilik kereta yang hangat dan nikmat itu Tapi seseorang setelah melakukan sesuatu yang tidak berkenan dalam sanuberinya Selalu merasa kurang tentram hatinya Akhirnya dia kenakan sepatu tinggi Melompat turun ke tanah Kabut tebal nan gelap pekat Dingin dan sunyi senyap Kusir kereta mengenakan pakaian tebal berkulit kapok Sedang jongkok ditumpukan jerami di luar gubuk sana Dengan gengkul sebagai bantal Tangan memeluk kaki Agaknya sudah lelap dalam tidurnya Lalu siapa yang barusan mengetuk pintu? Apakah dia salah dengar? Jelas tidak Usianya masih muda Kuping dan matanya masih tajam Entah dari mana tingling mengundang kusir kereta ini Kalau barusan ada orang kemari Tentu dia tahu atau mendengar suara Sebun kapsa segera menghampiri Baru saja dia hendak dorong dan membangunkan orang Sekonyong-konyong kusir kereta yang jongkok memeluk kaki itu Melejit ke atas tumpukan jerami Di tengah udara jumpalitan terus melesat keluar laksana anak panah Kecepatan gerak badannya memang tidak selincah dan segesi tingling Namun jelas tidak lebih asor dari sebun kapsa sendiri Sebun kapsa tidak sempat melihat muka orang Ingin dia mengejar Namun sekilas dia ragu-ragu Bayangan kusir itu sudah menghilang di tempat gelap Kabut tebal pasti bisa menyesatkan arah Hawa begini dingin setajam golok mengiris kulit Tiba-tiba dia bergidi kedinginan Akhirnya dia berkeputusan untuk kembali ke bilik kereta Sambil menunggu kedatangan tingling saja Ternyata pintu kereta sudah tertutup pula Sebun kapsa tidak ingat Dirinya kah yang menutup atau tertutup sendiri ditiup angin lalu Lentera yang terbuat dari tembaga itu masih menyala Cahaya lentera yang redup menembus jendela menyorot keluar Sebun kapsa menjadi gegetun dan menyesal Kenapa dia keluar meninggalkan bilik kereta yang hangat itu Maka bergegas dia melangkah balik terus menarik daun pintu Tapi hatinya yang hangat menyala seketika mendelu dingin seperti batu yang tenggelam ke dasar air Badannya tegak gemetar di luar kereta, bergerak pun tidak berani Ternyata di bilik kereta sudah ketambahan satu orang Seorang berkepala gundul berhidung elang Laki-laki tua yang berwajah merah segar Bertengger di mana tadi dia duduk Dia bukan lain adalah Wipatya Kedua kakak beradik kembar itu masih meringkuk di pojok Tidurnya nyenyak sekali Bagai tajam golok Sorot metu Wipatya yang berwibawa menatap muka sebun kapsa Katanya dingin Masuklah dengan tunduk kepala sebun kapsa Masuk ke dalam kereta Sekilas ujung matanya sempat melirik ke sana Dilihatnya kusir kereta tadi sudah jongkok kembali di tempatnya Semula memeluk kedua kaki berjongkok seperti tertidur Seolah-olah dia tidak pernah bergerak dari tempatnya Bilik kereta ini terlalu rendah Siapapun tak bisa berdiri tegak di dalam bilik Tapi sebun kapsa tidak berani duduk Terpaksa dia membungkuk dan menunduk kepala lagi Wipatya tetap menatapnya dingin Tanyanya, di mana teman baikmu itu sudah masuk sejak tadi Kapan dia masuk? Semakin rendah kepala sebun kapsa Dia tidak mampu menjawab Karena dia lupa diri untuk memperhitungkan waktu Memangnya tadi dia sudah melupakan segala galanya Umpama dunia kiamat pun takkan terasakan olehnya Apa yang kau lakukan setelah dia pergi Hardik Wipatya gusar Semun kapsa tidak berani menjawab Apa yang dia lakukan barusan malu untuk diberitahukan meski terhadap gurunya sendiri Seorang laki-laki men perempuan adalah jamat Namun serong dengan perempuan milik temannya sudah tentu merupakan persoalan lain pula Wipatya tertawa dingin Katanya, agaknya nyalimu memang setinggi langit Memangnya kau tidak takut diketahui oleh pingling merah muka sebun kapsa Katanya gemetar Kami, kami kan teman baik Wipatya gusar Justru kalian teman baik Kenapa kau justru melakukan perbuatan ini Jikalau di luar taumu dia merebut dan main dengan perempuanmu Bagaimana perasaanmu sebun kapsa tidak berani menjawab Kau kira tingling takkan ambil peduli Setiap laki-laki akan berpeluk tangan jika melihat hal-hal buruk seperti ini Sebun kapsa hanya manggut perlahan tak bersuara Apa kepintaranmu sekarang? Seorang diri dia mampu menghadapi delapan kau Setelah tahu akan perbuatan curangmu Jikalau dia ingin menghajarmu Apapula yang kau bisa lakukan Akhirnya sebun kapsa memberanikan diri Sahutnya, ku kira dia takkan tahu Kau kira dia tidak tahu Dengan alasan apa kau berpikir demikian Sebun kapsa menyeringai getir Aku sendiri tentu tidak bilang kepadanya Kau tidak bilang Tapi perempuan ini dia sendiri yang Minta Mana? Berani Beritahu kepadanya Kau kira dia jatuh hati kepadamu Maka dia memelet kau Sebun kapsa tidak berani menyangkal Namun dia pun tak berani mengakui Apakah kedua perempuan ini hasil rebutanmu dari Giyokeh Cheng Sebon Capsa Manggut-manggut Kau kira mereka rela kalian rebut dan dibawa pergi Memang tiada manusia di dunia ini yang rela di tengah malam buta Diculik secara kekerasan lalu dibuat main-main Wipaya tertawa dingin Memangnya matamu tidak bisa melihat Lonte ini memang memelet kau Maksudnya untuk menimbulkan rasa sirik dan jelus antara kau dan Tingling Baru mereka punya kesempatan untuk membalas Agaknya sebuun kapsa tidak sependapat Katanya Mungkin dia Kau masih berpendapat dia jatuh hati kepadamu Dalam hal apa kau lebih kuat dari Tingling? Apalagi nona cilik berusia 14 tahun Umpama dia perempuan jalan yang tebal muka Memangnya tidak malu dihadapan adiknya main seks dengan Kasbon Capsa terdiam Apalagi kalian bermain begitu asyik Dari kejauhan sudah ku dengar Adiknya kan bukan babi Kalian bergulat di sampingnya Memangnya dia bisa tidur nyenyak seketika berubah air muka Kasbon Capsa Tiba-tiba terbayang olehnya Mungkin hal ini memang sudah terencana oleh kedua kakak beradik kembar ini Maka begitu Tingling pergi Seng Tachi lantas bangun Sementara Seng adik tetap pura-pura tidur Maksudnya untuk memberi kesempatan bagi mereka Tiba-tiba otaknya sadar Betapapun Jai He yang tua lebih pedas Tiba-tiba Wipatya bertanya lagi Apakah kedua lontek ini memang lahir di Giyokeh Ceng Agaknya bukan Dulu aku pernah ke Giyokeh Ceng Namun belum pernah melihat mereka Wipatya tertawa dingin Katanya agaknya tidak lepas dari dugaanku Setajam golok sorot matanya menatap ke arah kedua gadis kembar Katanya pelan-pelan Nona-nona cantik seperti kedua orang ini Sebetulnya tak tega aku melihat mereka mampus di hadapanku Kedua gadis kembar itu masih meringkel di pojok dengan memeluk kepala Pernapasannya masih henteng teratur Sedikit pun tidak menjadi takut atau gelisah Tidurnya seperti nyenyak Tiba-tiba Wipatya berpaling menatap seboncapsa Oleh karena itu dikala kau membunuh mereka Aku pasti akan memejamkan mata Aku seboncapsa tertegun Benar Kau sahut Wipatya menarik muka Terkejut dan kesima seboncapsa dibuatnya Aku, aku harus membunuh mereka Jikalau kau tidak tega bunuh mereka Aku pun akan beri kesempatan mereka membunuhmu Pucat muka seboncapsa Katanya Tapi kalau tingling kembali Jikalau tahu mereka sudah mati Bukankah Dia tidak akan tahu Tukas Wipatya Kenapa orang mati bisa tahu apa Kembali seboncapsa berjingkrak Kaget Serunya Tingling sudah mati Kalau dia tidak mampus Kaulah yang harus mampus Lama seboncapsa mengawasi gurunya Akhirnya dia tahu apa maksudnya Di waktu dia suruh tingling kemari Tujuannya supaya dia menempuh bahaya Dan mungkin jiwanya sudah melayang dalam menjalankan tugas Bila tingling berhasil menyelidiki keadaan Lam Hanyo Chu yang sebenarnya Begitu dia kembali Maka dia harus mampus Karena itu maka Wipatya menyusul kemari Kusir kereta itu pun sudah diganti salah seorang muridnya Seboncapsa mengawasi muka orang yang kaku dingin dan kejam Hampir dia percaya bahwa orang tua yang disanjung sebagai guru dan bertabdiat kasar ini tak berambisi dan pemarah Namun dalam detik terakhir ini kelihatannya berubah menjadi bentuk orang lain Lebih tabah tenang dan cerdik Lebih lihai dari tingling Tiba-tiba disadari oleh seboncapsa Bila seseorang ingin dirinya menonjol dan angkat nama di kalangan kangong Maka dia harus mempunyai dua wajah yang berlainan dengan watak dan jiwanya yang asli Hingga orang terdekat pun takkan gampang tahu macam apa sebetulnya muka aslinya Sorot metwi petia yang tajam laksana ujung golok masih menatap mukanya Katanya tawar, menunggu ajal jauh lebih menderita daripada mampus Jikalau kau kasihan terhadap gadis-gadis ayu ini Lebih baik kau buat mereka mati lebih cepat Seboncapsa kertak gigi, mendadak dia turun tangan, jari tengahnya tertekuk menjojoh seperti paru elang Menotok hiatu mematikan di bawah tulang iga seng adik Seng tachi sudah mempersembahkan permainan hebat yang cukup mengesankan hatinya Betapapun dia tidak tega, memangnya dia bukan laki-laki kejam bertangan gapah Tak nyana sebelum potokan jarinya mengenai sasaran Kedua kakak beradik yang meringkelnya nyak itu tahu-tahu membalik badan bersama Entah dari mana tahu-tahu kedua tangan mereka mencekal sebatang golok melengkung yang berbentuk aneh dan mengeluarkan sinar hijau Biasanya mereka lembut dan jinak seperti burung darah yang kasmaran Tapi sekarang kelihatan mereka jauh lebih jahat dari ular berbisa, buas dan liar daripada serigala Begitu membalik badan, seng tachi menendang perutnya Berbareng golok melengkung di tangannya sudah menusuk ke tenggorokan wipatnya Saking kesakitan air matu dan air liur seboncapsa bertucuran Begitu kedua tangan memeluk perut dengan badan terbungkuk Golok melengkung seng adik sudah membacok ke lehernya dari sebelah kiri Wipatnya tidak menunjukkan perubahan perasaannya Agaknya dia sudah menduga akan kejadian ini Baru saja golok kedua gadis kembar itu terayun Terdengarlah suara ting, 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 ting Empat kali, empat golok melengkung itu tahu-tahu sudah putus ujungnya Entah kapan tangan wipatnya sudah mencekal sebatang tongkat pendek panjang satu kaki tiga dim Tongkat pendek warna hitam legam, gelap tak bersinar Tidak menunjukkan keistimewaan apa-apa pada tongkat pendek ini Tahu-tahu golok melengkung yang tajam berkilau terbuat dari baja asli itu sudah protol ujungnya Hanya dengan sekali ketukan saja Saking kaget kedua gadis kembar itu terkesemah mengawasi golok kutung di tangannya Hampir mereka tidak percaya akan kenyataan ini Kilas lain mereka merasa kedua lengan mereka lindu kemeng Sehingga tak kuat lagi menyeka golok melengkungnya yang sudah kutung Dengan menyeringai dingin wipatnya menatap mereka Kalian selalu bawa sepasang mestika Kini masih ada satu yang belum dikeluarkan Sengtachi tiba-tiba menarik napas panjang Katanya tertawa Agaknya tak sudah tahu asal-usul kami Hektometer Wipatnya hanya mendengus Wampu berdua adalah murid tau yang siacu dari kwicutu di laut timur Dari dalam tincusia, kota Mutiara Kami diutus untuk menghadap kepada wipatnya Kelihatannya sedikit pun tidak menunjukkan rasa takut Hanya sikapnya kelihatan hormat terhadap wipatnya Kalian sengaja hendak menyambangi aku Tanya wipian bing Sejak lama ou yang siacu sudah mendengar dan kagum akan nama besar wipatnya Diakah yang suruh kalian kemari benar sahut sengtachi Kalian senunyi digiyok kehceng Maksudnya hendak menghadap aku gedung rumahmu dijaga keras dan ketat Orang-orang seperti kami untuk menemui kau orang tua Bukannya soal gampang Oleh karena itu kalian sengaja main metu dengan laki-laki hidung belang ini Kalian sudah membuat rencana bagus untuk melaksanakan tugas Merah muka sengtachi Katanya tertawa Di hadapan kau orang tua Mana berani kami berdusta Sebetulnya kami tidak menduga di tengah malam mereka bakal mencari kami Walau care yang digunakan tidak baik Tapi amat manjur Wipian bing tiba-tiba tertawa gelak-gelak Serunya Sejak lama ku dengar murid-murid ou yang siacu adalah kuntum-kuntum kembang yang mekar Baru hari ini aku saksikan sendiri Ternyata benar dia tertawa dengan menengadah Seolah-olah sudah lupa bahwa salah satu mestika kedua gadis kembar ini belum digunakan Betul juga Kesempatan yang baik ini tidak disiasiakan oleh kedua gadis kembar ini Terdengar kret dua kali Puluhan bintik-bintik sinar bintang dingin Tau-tau melesat keluar dari lengan baju mereka Laksana hujan deras menyerang ke dada Wipian bing Gelak tawa Wipian bing tidak berhenti Cuma tongkat pendek di lengannya tiba-tiba bergerak melingkar di depan dada Puluhan sinar bintang yang dingin itu ternyata seperti mendadak Disedot kekuatan gaib Tau-tau meluncur masuk di tengah lingkaran disusul bunyi tering Tering yang ramai Ternyata puluhan titik sinar dingin itu tersedot dan lengket pada tongkat pendeknya Seperti puluhan lelat hijau hinggap di atas sepotong gula-gula panjang Keruan kedua gadis kembar seketika tertegun melongo Berkata Wipatnya dingin Aku tahu sebelum kalian keluarkan kedua mesti kamu Kalian takkan putus asa Seng adik tiba-tiba menghela nafas Katanya, agaknya kami yang salah menilai dirimu Lo, kenapa salah nilai tanya Wipian bing? Kami kirakah sudah tua? Kami duga kalangan Kang Oung sekarang sudah menjadi dunianya kaum muda Dari situasi sekarang aku menilai seorang diri Kau bisa menandingi mereka sepuluh orang Kepala tertunduk sorot matanya melirik ke arah Wipian bing Sorot metu kagum dan hormat Kelihatan Wipatnya jauh lebih muda dari usianya Katanya tersenyum Jahe yang tua lebih pedas Kalian anak-anak muda harus selalu ingat akan kenyataan ini Kita terpaksa turun tangan Kami berdua adalah orang yang harus dikasihani Apa yang orang lain ingin kami lakukan Kami harus melakukan Bukan saja tidak boleh membangkang Kami pun tidak berani melawan Agaknya Seng adik pandai mengoceh dengan mengucurkan air metu segala Terunjuk mimik simpati pada muka Wipatnya Katanya menghela nafas Aku tak salahkan kalian Bagaimana Ouyang Siacu menghukum anak didiknya Setiap insan persilatan di Kang Oung tahu semua Seng Tachi menambahkan dengan mimik yang harus dikasihani Tapi kecuali kau orang tua Siapa pula yang sudi menyelami penderitaan kami Suara Wipat yang menjadi lembut dan iba Asal kalian terus terang akan tugas kedatanganmu Aku tidak akan mempersulit kalian Di hadapan kau orang tua Kami tak berani berbohong lagi Sahut Seng Tachi Tentunya kau orang tua juga tahu Demikian Seng adik menambahkan Untuk Yap Ki dan Siang Kuan Siau Sianlah kami datang kemari Untuk urusan ini Berapa orang yang datang dari kota Mutiara Kalian tanya Witian Bing Hanya kami berdua saja Jawab Seng Adik Seng Tachi menambahkan Ouyang Siacu bukan menginginkan barang-barang itu Kami hanya disuruh melihat saja orang apa Sebenarnya Yap Ke itu dan seberapa lihainya Lekas sekali kalian bisa melihatnya Secepatnya dia akan datang Kata Witian Bing Tapi kami Kalian boleh pergi sekarang Kelak Kalau ada kesempatan Boleh sebarang waktu datang menengoku Tidak perlu main sembunyi di giyok ke ceng lagi Seng Tachi tertawa Kelak kami pasti datang untuk menyambangi kau orang tua Ya Kita pasti datang Seng Adik menyambung Kakak beradik tertawa manis Putar badan Terus buka pintu kereta Melompat keluar Laksana sepasang burung walet Yang lepas dari kurungan Sembun Kasa sejak tadi tertunduk klesu Merasa amat di luar dugaan Dia tidak mengiraui patnya Membiarkan mereka pergi Namun pada saat itu pula Mendadak didengarnya dua kali suara aneh Seperti batang bor menghujam daging manusia Disusul dua kali jeritan yang mengerikan Tak tertahan lagi dia melongo keluar Maka dilihatnya seorang berpakaian tebal kapas anti dingin berdiri di luar kereta Dengan sapu tangan putih laksana salju Sedang membersihkan noda-noda darah Darah di atas sebatang bor senjata yang dipegang di tangannya Ternyata sebatang bor gede yang berkilauan Hantin Baru sekarang sebum Capsa tahu Kusir yang antar mereka ke tempat ini ternyata adalah Hantin Semula hidung Hantin mancung tinggi Namun hidung mancungnya itu ringsek oleh pukulan tingling Tulang hidungnya patah dan sekarang peyot Sehingga raut wajahnya tidak enak dipandang Orang pasti menyangka Miniknya Selalu menampilkan senyum sinis Wipaya tidak menunjukkan perasaan apa-apa Tiba-tiba dia bertanya Keduanya sudah mampus Hantin manggut-manggut Agaknya kau laki-laki culas yang tidak tahu Bagaimana harus menaruh belas kasihan terhadap cewek-cewek Ayu Memangnya aku bukan Terunjuk senyum pada sorot metwi petia Katanya Jikalau tingling tahu kau membunuh mereka Hidungmu akan lebih berbahaya lagi Dia tidak akan tahu Sahut Hantin Loh, kenapa orang mati Masa bisa bicara Witian Bing tertawa lebar Mendengar ucapan ini Dia suka mendengar orang meniru nadanya Hantin berkata pula Waktu berangkat dia hanya mengatakan Supaya kita menunggunya satu jam saja Tentu dia Sudah Memperhitungkan Waktu Dengan persis Segala persoalan sudah selalu diperhitungkan dengan tepat olehnya Memang dia seorang lihai Ciri satunya hanya karena dia terlalu muda Selamanya dia tidak akan pergi Kenapa orang mati Masa bisa pergi Kata Hantin Sekarang satu jam sudah berselang Dia belum kembali Bercahaya sorot metwi Tian Bing Katanya Oleh karena itu mungkin dia tidak akan kembali Untuk selamanya Dan hal ini menandakan bahwa Lam Heng Yocu memang kenyataan Hantin manggut-manggut Katanya Orang yang bisa menahan atau membunuh tingling Memang tidak banyak Tiba-tiba rona muka Witi Tian Bing berubah kering dan dingin Katanya pelan-pelan Bapek dari Ceng Seng San Ouyang Siacu dari Kota Mutiara Ditambah Lam Heng Yocu Dalam dunia ini Sebetulnya tiada sesuatu persoalan yang mengusik keinginan mereka Tapi mereka meluruk datang bersama Kalau Yap Kei tahu Tentu dia amat gembira Gembira Witi Tian Bing menegas Untuk memancing orang-orang itu bukan tugas yang sepele Kecuali dia Memangnya siapa dalam dunia ini yang mampu memancing orang-orang itu keluar Witi Tian Bing dam saja Agaknya dia mengakui kebenaran ucapan Hantin Sudah tentu Sebon Capsa lebih tidak berani sembarang buka mulut Tapi dalam hati dia semakin keheranan Tiba-tiba terasakan olehnya setiap orang menyebut nama Yap Kei Selalu mengunjuk mimik muka yang aneh Perduli itu merasa hormat Benci atau dendam serta ketakutan Semua mimik perasaan yang berlainan ini Kelihatannya amat menyolok seorang anak muda yang masih terlalu asing Bagi setiap orang yang mendengar dan mengenal namanya Memangnya dia mempunyai tenaga guide yang begitu besar daya tariknya Bukankah hal ini terlalu luar biasa untuk diterima Diam-diam Sebon Capsa bersyukur dalam hati Karena dirinya bukan Yap Kei Tiba-tiba disadari olehnya menjadi seorang awam malah bisa hidup tentram dan bahagia Lama sekali Witi An Bing menepekur Akhirnya bersuara pelan-pelan Setahun yang lalu Aku belum pernah dengar nama Yap Kei Singgung teman-teman Kang Ou Setahun yang lalu hak kekatnya belum ada orang yang pernah dengar namanya Sahut Hontin Tapi sekarang mendadak dia menjadi tokoh paling kenaman di kalangan Kang Ou Bahwa orang ini muncul dan terus menjagoi dunia persilatan Memangnya tunas muda menimbulkan gelombang badai yang menakjubkan sekali Untuk menimbulkan gelombang menakjubkan seperti itu bukannya suatu pekerjaan gampang Sudah tentu tidak gampang Apa benar dia begitu menakutkan seperti yang tersiar di luar Dia belum pernah membunuh jiwa seorang pun Malah jarang sekali turun tangan Tiada tokoh Kang Ou yang jelas sampai di mana tingkat kepandayan silatnya Mungkin disitulah letak Yang paling menakutkan daripadanya Tapi yang paling menakutkan tetap adalah pisaunya Pisau apa pisau terbang Sahut Hontin Kembali raut mukanya menampilkan mimik yang aneh Katanya lebih tandas Habarnya begitu pisau terbang keluar Selamanya belum pernah luput Seketika berubah rona muka Witian Bing Tiba-tiba teringat olehnya sepatah kata Pamo Sioli si pisau terbang Selamanya tidak disambitkan sia-sia Pamo inilah yang merupakan daya tekanan Bagi batin setiap insan persilatan yang tersedut oleh tenaga gaib Selama puluhan tahu Tiada seorang tokoh silat manapun di Keng Ou yang meragukan Pamo ini Tiada orang berani coba-coba Demikian pula empat pendekat besar Sioli si yang paling diagungkan dunia persilatan pun tak berani menantangnya Dua puluh tahun yang lalu Sioli tamha seorang diri melurup ke Sioli si yang biasanya tak berani sembarangan di jajah kaum persilatan dari cabang manapun Seperti berjalan di tempat datar yang tidak berpenghuni saja layaknya Ratusan hosyo dalam Sioli si tiada satupun yang berani merintangi kedatangannya Apakah Yap Ke mempunyai wibawa begitu besar? Watak gagah yang tinggi pula? Umpama benar dia membekal semua itu Sepak terjang orang-orang Kota Mutiara dan Lemhe Niocu Jelas tidak sebanding bila dijajarkan dengan kaum hosyo di Siongsan Siolim Si Kota Mutiara berada jauh di ujung dunia Betapa tinggi dan anehnya ilmu silat kakak beradik Ouyang yang menduduki Kota Mutiara itu Maka Pak Siauseng yang dulu membuat daftar senjata pun sukar mengukurnya Oleh karena itu mereka tidak termasuk dalam daftar yang dibuatnya Hantin berkata Itulah karena seluruh anak murid perguruan di KWI Cu itu semua harus saudara kembar Saya umpama KWI Cu Sumpit, selamanya tak pernah berpisah Maka dalam daftar senjata Mereka tidak dicantumkan Mutianding manggut-manggut Katanya, di dalam daftar senjata tidak mencantumkan tokoh-tokoh kosendari Mokau Tapi Pak Siauseng sendiri mau tidak mau harus mengakui Kalau dinilai dari kepandayan untuk mengalahkan musuh serta membunuhnya Paling sedikit ada tujuh tokoh kosendari Mokau yang patut dicantumkan di daam daftarnya Malah termasuk di antara jago-jago nomor dua puluhan Sayang orang-orang Mokau satu sama lain saling curiga dan bunuh-membunuh Jago-jago tinggi dari Mokhiong, Istana Iblis Kabarnya sudah hampir mampu seluruhnya Tapi Lam Heng Yocu dapat berubah ribuan bentuk Kepandayan Iblisnya yang tunggal, jelas takkan lebih asor dibanding Jipto Atian Ong dari Mokau Hantin tertawa, ujarnya Sebetulnya Cepuijah Kipang senjata andalan ke orang tua berani dibanding dengan Tian Kipang yang tercantum nomor-nomor satu dalam daftar senjata Mendadak Witian Bing tertawa gelak-gelak, katanya Jikalau lihat ketau banyak orang dari berbagai golongan sedang menunggu dirinya Mungkin dia tak berani datang Sekonyong-konyong seseorang menjawab tegas lantang Dia pasti datang, karena dia dipaksa untuk datang Suara ini merdu lembut seperti berkumandang dari langit Orang yang bicara kedengarannya berada di sampingnya Namun terasa seperti di ujung langit Gelak Tawawi Tian Bing seketika sirap Rona mukanya pun berubah Lama sekali baru dia tanya dengan pancingan Lam Heng Yocuah Kenalan lama sejak puluhan tahun yang lalu Memangnya kau sudah melupakan suaraku Suaranya kedengaran lebih dekat Namun bayangannya belum kelihatan Jidat Witian Bing dihiasi keringat dingin Katanya dengan tertawa dipaksakan Kalau sudah kemari kenapa tidak keluar saja Apa benar kau ingin melihat aku bertahun-tahun Sudah aku kangen kepadamu Mohon bisa bertemu dengan kau Baik, marilah kau ikut aku Tiba-tiba suaranya seperti berada di tempat gelap nanjauh Di tempat gelap sana tiba-tiba menyala sebuah lentera Sinar lentera seperti kunang-kunang Kelap-kelip dihembus angin malam nan dingin Namun tidak kelihatan bayangan seorang pun Sesaat Witian Bing ragu-ragu Tau-tau dia tepuk pun dahontin Katanya, hayolah kau pun ikut aku Akhirnya sebon capsa bisa duduk Namun hatinya amat sedih dan mendeluh Waktu dia menjengking kesakitan memeluk perut tadi Ternyata gunya tidak berusaha menolongnya Jagat seluas ini seperti hanya dia seorang diri saja yang masih ketinggalan hidup Wipaya tinggal pergi bersama hantin yang pandai menjilat itu Seolah-olah melupakan dirinya yang masih kesakitan Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sudi memandang dirinya Bila seseorang sampai merendahkan dirinya Bagaimana dia bisa mengharap orang lain memandang tinggi dirinya Dengan seluruh kekuatannya dia mengepal pinju Hatinya diliputi dendam dan penasaran Dia sadar harus melakukan sesuatu yang menggemparkan dan mengejutkan orang banyak Supaya sebon capsa tidak dipandang sebagai manusia yang tidak berguna Biar orang banyak berlutut mencium kakinya Namun dengan care apa dia harus melakukan kerja yang mengejutkan dan menggemparkan Bahwasanya dia sendiri tidak bisa menyimpulkan apa-apa Hal ini kembali membuat hatinya merana dan kesepian Lebih baik mencari suatu tempat minum sepuas-puasnya sampai mabuk Setelah mabuk akan terasa olehnya bahwa dirinya adalah Nghyong besar Yang tiada tandingan di seluruh jagad raya ini Sayang sekali jadi Nghyong hanyalah angan-angan kosong belaka Yang terang sekarang dia harus pasang pelana jadi kusir kendalikan kereta Dengan menghela nafas pelan-pelan dia berdiri tanpa semangat Sekonyong-konyong di luar kereta seseorang berkata Seorang diri kau duduk di sini Apa tidak merasa kesepian Suara merdoh nyaring misterius tadi Cuma nada bicaranya lebih lembut dan hangat Tiba-tiba berdiri bulu roma sebon capsa Mengkilik dia dibuatnya Teriaknya Siapakah kau? Dimana kau akukan di sini? Masa kau tidak melihatku lapat-lapat Seperti tampak bayangan seseorang di luar kereta Mengenakan jubah halus ringan semampai Rambutnya yang hitam panjang menjuntai mayang Sekujur badan sebon capsa basah kuyuk oleh keringat dingin Seperti mendadak dia kecemplung ke dalam perigi es tak terlihat dasarnya Kini dia sudah melihat jelas orang itu Mukanya pucat seperti kapur Jubahnya melambai, darah berlepotan di depan dada Perut sampai ke bawah darah masih mancur dari tenggorokannya yang bolong Dia bukan lain adalah sengkaci yang mampus tertusuk borhantin Biji metel yang jeli dan bening tadi melotot keluar Darah segar meleleh di ujung mulutnya Di dalam kegelapan tampak seram menakutkan Lemas kedua kaki sebon capsa Sungguh tak tega dia melihat keadaan orang Namun entah kenapa dia terkesima tak ingin berpaling ke arah lain Lihatlah aku, aku tahu kau pasti melihat aku Suaranya berubah dibanding waktu dia masih hidup Tapi suaranya keluar dari tenggorokan yang bolong Sebetulnya aku mencintaimu sepenuh hati Sebetulnya aku sudah berkeputusan menjadi istri Dan selamanya mengikuti jejakmu Tapi dengan kejam mereka membunuhku Kini kau sebatang kara Tiada orang menemanimu Suaranya menjadi sedih pilu dan rawan Dari biji matanya yang melotot berlinang dua butir air mata Serasa remuk hati sebon capsa Rasa takut entah sirna kemana Mendadak dia ikut merasa sedih dan rawan Betapapun masih ada orang yang sudi memandang dirinya Sayang orang ini sudah ajal Tadi dia hanya berpeluk tangan menonton dengan mendelong Tanpa berbuat apa-apa Begitu kejam dan tega mereka membunuhku di hadapanmu Bahwasanya mereka tidak memandangmu sebagai manusia Suaranya semakin memilukan Tapi aku tahu Kau tidak akan membiarkan aku mati penasaran Kau pasti menuntut balas Supaya mereka tahu bahwa kau bukan pemuda yang tidak berguna Terkepal kedua tinju sebon capsa Kepalanya manggut-manggut Katanya mendesis benci Aku akan bikin perhitungan Aku akan memberitahu kepada mereka Nah, aku membawa sebatang golok Kenapa tidak sekarang kau pergi bunuh mereka Dari tengah udara tiba-tiba melayang jatuh sebuah benda Ting, ternyata sebilah golok kemilau yang menancap di atas tanah Asal kau membunuh Hon Tin dan Witian Bing Kau adalah Nghiong yang paling hebat dan kenamaan di Kangou Selanjutnya takkan ada orang berani memandang rendah dirimu Di alam baka aku pun bisa mati dengan meram dan tentram Suaranya melayang terombang ambing di tengah udara Semakin jauh dan jauh Inilah permintaanku terakhir kepadamu Kau harus melaksanakan permintaanku Makin jauh dan akhirnya tak terdengar lagi Maka robohlah jazat yang sudah dingin kaku itu Malam gelap tak berujung pangkal Tiba-tiba Sebon Capsha memburu maju menggenggam merah tangannya Tapi tangan orang sudah kaku dingin Jelas orang sudah mati cukup lama Tapi kenyataan barusan dia berdiri dan bicara Sebatang golok benar-benar menancap di atas salju Dengan tangan yang basah oleh keringat Sebon Capsha jemput golok itu Mengawasi golok di tangannya Dia hanyut oleh emosi Mukanya tampak haru dan berkerut-kerut menahan pilu Namun sepasang matanya menatap lurus kosong Mirip pandangan orang mati Dengan kencang dia genggam golok itu Lalu disimpan di dalam lengan baju Pelan-pelan dia beranjak pergi Nyala api yang kelap-kelip terhembus angin terus melayang ke depan Terpaksa Witian Bing dan Hontin berjalan cepat mengikuti arah kemana api itu pergi Jalan yang mereka lewati licin Salju sudah membeku Di dalam hutan yang luas ini Hanya kelihatan beberapa titik api yang tersebar Seperti sinar bintang di Cakrawala Menyusuri jalan kecil licin ini Mereka terus menerobos hutan BWE Tiba-tiba muncul sinar api yang menyala terang di sebelah depan Puluhan orang serba putih berbaris mengejar sinar api itu Dan tiba-tiba lenyap seluruhnya di balik pepohonan Begitu keluar dari hutan lebat itu Baru Witian Bing melihat retan rumah-rumah petak yang rendah Gaya dan bentuk bangunannya amat aneh Orang-orang baju putih tentu masuk ke dalam rumah ini Pada saat itu pula api yang menuntun mereka tiba-tiba lenyap Di tengah hembusan angin kembali kemandang suara merdu misterius itu Kali ini hanya dua patah kata saja yang diucapkan Silahkan masuk Setelah berada di dalam baru Witian Bing berdua merasakan bahwa rumah-rumah ini bukan saja tidak rendah Malah kelihatan luas dan megah Lantainya tertutup permadani yang masih baru Begitu dihadang deretan pintu angin Di mana terdapat lukisan pemandangan alam Puncak gunung yang memutih salju Warna kembang merah yang menyolok Kelihatan bukan pemandangan dari daratan Tionggoan Waktu tulisan pada lukisan itu ditegasi Kiranya pemandangan ini diambil dari kepulauan Housiang Tu, Jepang Di luar lautan Warna kembang yang merah menyolok itu adalah kembang yang paling kenamaan di Housiang Tu yaitu kembang Sakura Jadi bentuk rumah juga diciptakan menurut seni bangunan dari Housiang Tu Di dalam rumah tiada kursi, kecuali beberapa buah meja pendek Di atasnya hanya terdapat tempat lilin warna hijau, sinarnya guram, hiolo di ujung rumah masih mengepulkan asap tebal berbau harum semerbak Di tengah rumah di mana sebuah meja pendek terdapat sebuah patung kean imposat setinggi tiga kaki Tangannya memegangi dahan pohon yang liu, mukanya tersenyum halus lembut Dua orang gadis jelita berpakaian serba putih bagai salju berdiri di samping beja, memejamkan mata menurunkan alis Seorang usianya lebih tua, berperawakan tinggi semampai, potongannya alok, satunya lebih muda dan lebih cantik, bagai bidadari yang turun dari hayangan Mereka adalah tikoh dan simkoh Sementara orang-orang baju putih bersimpuh di atas lantai, semua duduk mematung, sorot matanya tertuju ke tempat jauh Suasana hening lelap dengan kepulan asap dupa yang semerbak, hingga keadaan rumah terasa seram dan tentram Kini belum tiba saatnya buka suara Wih Tian Bing langsung bersimpuh di atas permadani, baru sekarang dia melihat di belakang pintu angin ada dua pemuda bersutera yang beralis tegak bermata terang, berwajah cakap kering, keduanya berdiri tegak memegangi pedang Sarung pedang masing-masing dihiasi mutiara berkilauan, setiap butir tak ternilai harganya, barang mestika yang jarang terdapat di dunia ini Bukan saja raut muka mereka mirip satu sama lain, di antara kedua alisnya juga memancarkan watak sombong, seakan-akan seluruh hadirin tiada yang terpandang dalam mati mereka Sekilas Wih Tian Bing dan Hon Tin beradu pandang, dalam hati mereka tahu, bahwa kedua pemuda ini datang dari kota mutiara Setelah berdiam lama satu di antara saudara kembar yang berperawakan agak tinggi bertanya, dimanakah sebetulnya Lam Heng Wocu? Kami sudah berada di sini Kenapa ia belum muncul mesuara misterius yang berkumandang itu menjawab, sejak tadi aku berada di sini, memangnya kalian tidak melihatku Ternyata patung keanim itu bersuara, jelas bibir tekoh dan simkoh tidak pernah bergerak Berubah air muka kedua saudara kembar, katanya dingin, dari tempat jauh kami kemari bukan ingin berhadapan dengan patung ukiran Tapi orang yang kalian ingin lihat dan hadapi adalah aku, jadi kau ini kah jian bin koanim Lam Heng Wocu memang inilah aku Saudara kembar itu tiba-tiba menyeringai dingin, berbareng mencabut pedang Sinar pedang laksana biang lala menyambar ke depan menusuk patung koanim, gerak-gerik mereka begitu mirip satu sama lain, seolah-olah kerja dari satu bayangan orang Ilmu pedang mereka begitu lincah, enteng dan cepat, begitu pedangnya menusuk, sasarannya berubah di tengah jalan, sinar pedang menyambar menyilang, berbintik-bintik bagai kuntum salju berterbangan Mendadak terat dua jagur pedang bergabung menjadi satu, laksana kilat menyambar muka patung koanim posat Pada detik yang menentukan serangan mereka itulah, tiba-tiba terasa oleh saudara kembar ini rona muka koanim itu rada berubah, senyum lembut menjadi dingin, serius dan kering Di dalam waktu sekejap saja, perempuan cantik yang berusia lebih tua tiba-tiba turun tangan Terdengar peletak dan ujung pedang yang bergabung satu itu tahu-tahu tergencek di antara kedua telapak tangannya, disusul suara keras yang bergetar, ujung kedua pedang saudara kembar itu ternyata putus menjadi dua potong Agaknya saudara kembar dari kota mutiara ini dipaksa merubah serangan karena kaget, akhirnya kalah karena melihat perubahan air muka koanim tadi Meski menghadapi perubahan di luar dugaan, namun mereka tidak gugup karenanya, sebat sekali mereka menggeser kedudukan mundur delapan kaki, kembali ke belakang pintu angin, pedang mereka sudah kembali ke dalam sarungnya Reaksi mereka menghadapi perubahan cukup cepat dan cekatan, namun taurung rona muka mereka mengunjuk rasa heran, karena dengan mat mendelong mereka saksikan kutungan pedang dimasukkan ke dalam mulut dan dimakan secara lahap oleh perempuan cantik setengah umur itu Mereka hampir tidak percaya, betapa tajamnya ujung pedang mereka, memangnya perut perempuan cantik setengah umur ini dibuat dari besi baja? Lam Heng Yocu yang misterius itu menghela nafas, katanya, Oh Yang Siacu tidak pantas mengutus kalian datang kemari, kedua saudara kembar dari kota Mutiara Tengah mendengarkan Hanya dengan bekal kepandayan kalian bersaudara, memangnya setimpal menghadapi Yap Ke taktahan kedua saudara kembar membantah, Yap Ke toh juga seorang manusia, hanya satu suara, tapi bibir keduanya seperti bergerak Benar, Yap Ke memang hanya seorang manusia, tapi dia bukan manusia sembarangan, terunjuk senyusinis pada ujung mulut kedua saudara kembar, mimik wajahnya menjemohkan Dinilai ilmu silatnya, di antara kita yang ada di sini, tiada satupun yang unggul melawannya, ja kalau dia datang, kami bersaudara yang pertama ingin menghadapinya, Lam Heng Yocu menghela nafas Katanya, mungkin sekarang dia sudah datang Kata-kata ini bukan saja membuat Witian Bing mengkirik, orang-orang seragam putih yang dipimpin Bak Pe, itu pun menunjukkan mimik aneh Terutama kedua saudara kembar lebih hebat perubahan mukanya, tanyanya Bengis, apa benar dia sudah datang di saat kalian kemari, keretanya pun sudah masuk Leng Hiyang Wan Bagaimana dengan Siang Kuan Sio Sian, kalau Siang Kuan Sio Sian tidak datang, buat apa dia kemari jadi kedatangan Yap Ke juga lantaran Siang Kuan Sio Sian Apa benar Siang Kuan Sio Sian adalah putri dari perkawinan Siang Kuan Kim Hang dengan Leng Sian Ji Kenapa diragukan dikala hidupnya Siang Kuan Kim Hang dan Sio Li Tam Hoa adalah musuh yang tak mau sejajar Mana mungkin putrinya Sudi ikut Yap Ke karena Ah Wee menyerahkan dia kepada Yap Ke dan Yap Ke melindunginya kemari Lalu apapula sangkut paut persoalan ini dengan Hoi Kiam Ke sebagai perempuan centil yang suka mempermainkan cinta Sampai usia lanjut baru Leng Sian Ji menginsyafi kesalahan hidupnya, selama hidupnya hanya Ah Wee saja yang paling dipercayanya Maka sebelum ajal dia suruh putrinya mencari Ah Wee, Ke bagaimana dia bisa membuktikan diri bahwa dirinya adalah putri Leng Sian Ji sudah tentu dia punya care yang tidak diketahui orang lain Kalau tidak masakah Ah Wee mau percaya tiba-tiba dia bertanya Agaknya kalian bersaudara tidak banyak tahu seluk-beluk persoalan ini Kami hanya tahu satu hal, oh, apa itu kami hanya tahu si Acu suruh kami kemari untuk membawa Siang Kuan Sio Sian kembali Maka kalian bertekad hendak membawanya pulang sudah tentu, sekarang dia sudah datang Kenapa tidak letas kalian kesana kedua saudara kembar dari kota Mutiara tidak banyak bicara lagi Mendadak keduanya melambung terus jumpalitan melampaui pintu angin Dalam sekejap sudah menghilang di luar, kepandaian bagus tak tertahan Wee Tian Bin berseru memuji Suara Leng Heng Yocu menjadi dingin ketus, katanya, antar dua buah peti mati ke Biao Hiang Wan Siapkan urusan belakang kedua saudara kembar itu Walaupun ujung pedang kedua saudara kembar itu kutung Namun ilmu pedang mereka dilandasi kekuatan dasar yang mengeluarkan deru angin santer di saat membelah udara Terutama gerak badan mereka yang lincah dan kerjasama yang begitu serasi Jelas tingkat kepandaian mereka sudah boleh dikategorikan kelas satu di dalam bulan Terutama perpaduan pedang mereka yang melesat laksana biang lalah menembus sinar matahari Betapa hebat kekuatannya, sampai pun Wee Tian Bing sendiri tidak punya keyakinan untuk melawannya Tapi di dalam pandangan Leng Heng Yocu, asal mereka kebentur yak key, berarti mereka antarkan jiwa secara cuma-cuma Tentunya pandangan Leng Heng Yocu takkan keliru Suasana rumah itu menjadi hening laksana di dalam sebuah kuburan raksasa Seakan-akan mereka tengah menunggu dengan sabar orang-orang Leng Heng Yocu menggotong mayat kedua saudara kembar dari kota Mutiara itu kemari Entah berapa lama kemudian Wee Tian Bing mendahului buka suara Di waktu Siang Kuan Kim Hang menjagoi dunia, Sin Tutong belum berdiri Sekarang keturunan Sin Tutong tumbuh dewasa Maka usia Siang Kuan Siausian tentunya tidak kecil lagi Leng Heng Yocu berkata Ya, sekarang sedikitnya dia sudah berusia 20 tahun, gadis likuran tahun Apakah selama ini dia belum menikah ji kalau dia sudah punya suami Buat apa minta yak key melindunginya kecantikan Leng Sian ji diagulkan nomor 1 di seluruh dunia Tentunya Siang Kuan Siausain bukan gadis jelek Bukan saja tidak jelek Malah boleh juga terhitung gadis cantik yang jarang ada di dunia Kalau dia gadis cantik, kenapa tidak atau belum mendapat suami Leng Heng? Mio Chu menghela nafas, katanya Soalnya meskipun kecantikannya melebih bidadari Tapi ingatannya, daya pikirnya lebih rendah dari bocah umur 7-8 tahun Gadis yang minus jiwanya, Witian Bing mengerut kening Katanya, perempuan secantik itu Memangnya dia seorang linglung di abukan anak terbelakang sejak lahirnya Habarnya waktu berumur 7 tahun pernah terluka parah Hingga gegar otak, karena itu otaknya tak pernah tumbuh dan tetap pada usia 7 tahun saja Oh, aneh juga kejadian ini, ujar Witian Bing Tapi perawakan dan potongan serta kecantikannya dapat membuat gila laki-laki Takdir memang sudah menentukan nasib seseorang Agaknya nasibnya jauh lebih mengenaskan dari pengalaman hidup ibunya yang rusak itu Perempuan seperti itu, jikalau tiada orang yang melindunginya Entah berapa banyak laki-laki yang akan menipu dan mempermainkan dia Oleh karena itu di waktu Lim Sian Ji hampir meninggal dunia Hatinya tidak tega meninggalkan putri satu-satunya ini Maka dia cari Hwi Kiam Kek minta dia melindungi putrinya Ujar Witian Bing menegas Selama hidup Hwi berkelana dan belum pernah punya tempat tinggal tetap Karena itu di saat dia ketemu Yap Kek di Keng Lem Maka dia serahkan tanggung jawab ini kepada Yap Kek Apakah dia bisa percaya penuh terhadap Yap Kek Seperti Lim Sian Ji percaya terhadapnya Tanya Witian Bing Siapapun boleh percaya terhadap Yap Kek Walau orang ini berwatak bebas, liar dan tak mau terkekang Tidak mementingkan adat istiadat Namun setiap pesan yang diserahkan kepadanya oleh seorang teman Umpama harus menempuh gunung api pun tidak akan ditolaknya Selama ini Mbak Pa hanya mendengarkan saja Tiba-tiba menyeletuk Bagus, laki-laki sejati, laki-laki gagah Justru karena dia berjanji untuk melindungi siangkuan siyausian Maka dia bertengkar dengan kekasihnya Ting Hun Pin Hingga tetunangannya itu minggat pakar wamparannya Sampai sekarang Belum terdengar Kabar beritanya Witian Bing tertawa Katanya, aku pernah dengar putri keluarga Ting memang nona cemburuan Perempuan memang dilahirkan untuk cemburuan Ujar Lam Heng Yo Chu Setelah berpikir sebentar Witian Bing berkata pula Tempo dulu Kim Chiepang menguasai dunia 7 selatan 36 utara Hampir seluruh provinsi di tanah Tionggoan ini berada dalam kursinya Betapa besar kekayaannya Hampir menandingi kekayaan negara Tapi umum tahu bahwa siangkuan Kim Hong adalah manusia yang hidup sederhana dan kikir Dia bukan kikir dan hidup sederhana Yang terang segala hidup foya-foya dan segala kemewahan di dunia ini Tiada yang menarik perhatiannya Kecuali kekuasaan Jelas tiada sesuatu apapun dalam dunia ini yang bisa menggerakkan perhatian siangkuan Kim Hong Sampai perempuan secantik Lim Sian Ji pun dalam pandangannya tidak lebih hanya alat pemuas napsu belaka Kata Witian Bing Konon, di saat siangkuan Kim Hong masih hidup Seluruh kekayaan Kim Chiepang dan ilmu silatnya disimpan pada suatu tempat rahasia Memang di kalangan Kang O? Banyak orang memperbincangkan soal ini Tapi sejak siangkuan Kim Hong meninggal Sampai sekarang sudah dua puluhan tahun lebih Belum pernah ada orang menemukan tempat penyimpanan harta itu Memang belum pernah ada Ujar Lam Heng Yocu Bercahaya Matui Tian Bing Katanya pelan-pelan Soalnya di mana letak penyimpanan harta ini memang tiada orang tahu Lam Heng Yocu bersuara heran dalam tenggorokan Bersambung ke jilid 4 Bersambung ke jilid 4